Good morning guys Hari ini hari ketiga kita berada di Vontau Vietnam Dan kita breakfast di hotel Mereka telah menyediakan sarapan pagi disini Dan tempat ini sangat fancy Selesa Dan bersih juga ya guys Memang bagus sekali Hari ini kita akan pergi ke tempat yang menarik Ternyata ada juga di Vietnam Karena saya melihat ini sangat famous di Rio, Brazil Kenapa saya kata begitu? Tengok saja pemandangan ini Kita lihat seimbas bagaimana pemandangan di Rio, Brazil Ini adalah di Rio, Brazil Cantik sangat viewnya Dan ini adalah The Majestic Statue of Christ The Redeemer Yang berada di Rio, Brazil Dan kali ini kita akan melihat di Vontau Vietnam Serupa view yang macam ini Kita akan berkunjung disini guys Dan ini sangat luar biasa Pemandangan yang indah dari Vontau Vietnam Tempat ini seakan seperti kepulauan Tetapi sebenarnya tempat ini sangat besar sekali Dia berada di tepi pantai Oh my God Wow guys Kita sudah sampai disini Dan berpeluang nampak pemandangan yang indah ini guys Dan ini adalah di Vontau Vietnam Dimana kita akan melihat Statue of Jesus Christ Oh my God So tired Wow Wow guys Ini part yang sangat-sangat menguji stamina kita Karena mau naik tangga untuk sampai ke atas Jadi mau naik tangga nih Dia sangat tinggi Dan ada stasiun-stasiun dia ya Dan ini adalah pulau mereka juga Untuk ambil gambar Karena memang sangat cantik pemandangan disana So great guys Nah disini sudah hampir sampai guys Dan kita akan melihat lagi Pemandangan yang luar biasa di atas ini Seperti yang kita lihat di video ini ya Dan ini pemandangannya dari atas Ini sudah dibahu Statue Jesus Christ Dan kita melihat pemandangan bandar Vontau Vietnam Oh my God This is so amazing So incredible place guys Bertuanya saya melihat ini guys Gembira sekali Saya mampu berdiri disini Dan semestinya kita akan ambil gambar Untuk kenangan-kenangan Dan kepada semua grup Di dalam rompongan ini Dan sekarang ini kita berada di temple guys Nampak tuh Sibuk sangat tuh Tengok-tengok jualan Oh my God Setelah selesai kita balik ke hotel Untuk mandi dan check out guys Jadi kita akan dengar lagi Semandak Sabah ini bermain piano Mereka ini sangat-sangat berbakat sekali yang main piano Luar biasa Dan kemudian kita akan pergi makan tengah hari Dan tempat ini memang besar sekali guys Oh my God Tengok saja restorannya Restoran ini sangat mewah sekali guys Pelayanannya bagus Bersih Dan juga ya Meja telah disediakan Untuk kita makan Dan ini adalah hidangan makanan tengah hari kita Sayur-sayuran dan ikan Memang sangat sedap guys Kemudian kita berada di museum petepuran ya guys Disini banyak kita lihat Ada kapal peperangan Wow sini lagi keren guys Oh my God Semestinya ambil gambar tuh wajib Untuk kenang-kenangan ya Seterusnya kita pergi ke bangunan bersejarah ini Ini adalah post office saman dulu-dulu guys Tapi sangat-sangat modern Kelihatan saja Pembinaannya memang luar biasa di dalam ini guys Dulu-dulu sudah ada semodan ini Untuk membina post office Nah dulu-dulu siapa yang jajah sana? Tentunya British Kemudian kita pergi ke pertengahan bandar ini guys Dan sini banyak dikunjungi oleh pelancong-pelancong luar negara Untuk mengambil gambar bersama dengan Statue Ho Chi Minh Jalan sampai malam Jangan kasih alang-alang Orang bilang Jadi disini juga kita ambil kesempatan untuk tukar duit Vietnam ada yang tak cukup kan Dan selain itu Kita mau pergi mana lagi? Nak pergi makan malam guys Kita lapar sudah jalan-jalan kan Jadi perlu tenaga Dan ini adalah Street food Vietnam Disini macam-macam ada Boleh pilih apa-apa saja makanan yang kita mau Dan benar-benar keren Puas hati lah merasa makanan Vietnam disini Dan disini kalau naik taksi memang senang sekali Macam juga yang ada di Malaysia Ataupun di mana-mana ada grab juga sini Senang saja kalau nak jalan-jalan sini Tak akan sesat Video makanan saya ambil ini saja Yang lain dah lupa dah ambil Hari keempat kita berada di Chinatown Dan melawat temple Dan ini adalah temple kepercayaan orang Chinese disini ya guys Dan ini kita lihat bagaimana mereka sembayang Dan banyak lagi yang kita ketahui di dalam ini ya Kalian nampak tak yang bergantung nih Mengikut kepercayaan mereka Kalau ingin meminta hajat atau ingin berdoa Gantung disana ini saya tak tahu apa nama Namun dalam masa 10 hari itu dia akan terbakar habis lah Mengambil masa selama itu dan ya hajat mereka akan ditunaikan Di temple ini ada lorong begini memang cantik ambil gambar tau Dan kemudian kita mau pergi makan guys lapar dadan ini Lain daripada yang lain kan Ikan dia diberdiri macam tu Kali ini dia tunjuk macam mana cara nampakan ikan ni Dan kita lihat bersama Macam mana ni Bagus kan service dorang ni Mereka benar-benar bagi kita tunjuk cara menyediakan makanan ini Ikan disalutkan dengan sayur-sayuran Dan ada lagi tu Tak tahu apa nama Namun memang tip top terbaik lah Mereka punya service ni guys Kita tetap faham mereka kasih faham Dengan cara bahasa isyarat Seperti di video sebelumnya Mereka ini hanya pandai dalam bahasa Chinese dan juga bahasa Vietnam Kurang dalam berbahasa English Jadi guna bahasa tubuh bahasa isyarat Dan seterusnya kita berjalan lagi Kita lihat statue Buddha Menarik kan Dan juga kita melihat gereja Dan seterusnya kita pergi kemana ni guys Ini tempat yang lagi menarik Dan apakah dia Kita akan teruskan menonton Di part yang ketiga Jadi nantikan ya guys Stay tuned Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton